Halo halo duars dimanapun kalian berada, gimana kabarnya hari ini? Mami harap kalian sehat-sehat semuanya, meskipun suhu cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Tapi meskipun begitu keadaannya, kita masih harus terus tetap berkarya, tetap pemelihara semangat menjahit. Tak lupa Mami ucapkan salam satu jarum untuk semua penjahit. Nah di video ini, Oma Mami mau mencoba membuat bolero dari kain rukat. Bagi yang belum tahu, bolero itu adalah semacam jaket yang pas di badan atau baju dengan ukuran setengah dada dan terbuka di bagian depannya. Kalau untuk lengannya bisa pendek ataupun panjang. Dahulu, bolero adalah digunakan oleh para torero yang beradu dengan banteng di negara Spanyol. Para torero atau orang yang beradu dengan banteng tersebut, membutuhkan jaket yang tidak menghalangi gerak, bisa cepat dilepas, dan bahannya pun tidak berat. Maka mereka pun menggunakan pakaian atau jaket yang setengah dada, yang kemudian dikenal dengan nama bolero. Seiring dengan perkembangan fashion, bolero pun modelnya sudah banyak variasinya. Dan bahannya pun bisa apa saja. Bisa bahan denim, rajutan, satin, satin corak, kulit, batik, atau yang lainnya. Dan untuk pemakaiannya pun bisa dikombinasikan dengan baju-baju lain. Seperti gamis polos, tank top dan celana jeans, dress tidak berlengan atau off shoulder, dan yang lainnya. Tapi kalau di video ini, Mami mau membuat bolero yang simpel saja, namun tetap modis ketika digunakan. Begini tutorialnya, siapkan kain brukat sepanjang 1,5 meter, lalu lipat dua. Dan untuk bagian bawahnya, kita rapihkan terlebih dahulu. Motif gelombangnya harus sejajat atau sama. Lalu, letakkan pola bolero yang sudah dibuat pada kain brukatnya. Di sini, tolong perhatikan motif gelombang pada bagian bawahnya. Karena untuk bagian bawah, pinggir panjang bajunya harus sama, supaya nanti terlihat bagus. Kita perhatikan motif gelombang pada bagian bawah brukatnya. Jadi, untuk bagian depan dan bagian belakangnya harus dalam posisi yang sama. Jadi, kita geser polanya dan hasilnya menjadi seperti ini. Perhatikan juga untuk bagian bawah, bagian depan baju. Apakah nanti ketika diadung-manuskan atau dihadapkan pada bagian depannya motifnya bagus atau tidak. Setelah fix, baru kita gunting. Setelah digunting semua bagian bajunya untuk bagian depan dan bagian belakang, lanjutkan dengan memotong kain untuk bagian lengannya. Jadi, sama ya, kita rapikan dulu gelombang motif pada kain brukatnya. Nah, ini untuk bagian tengah ujung lengan. Letakkan pada tengah-tengah gelombang kain brukatnya. Beri jarum pentuk. Setelah itu, baru kita gunting. Pemotongan bahannya sudah selesai semua. Lalu, kita beri tanda jahitan dengan kertas karbon. Dan kita mulai untuk merangkainya. Nah, pertama-tama kita satukan dulu untuk bagian bahunya. Nah, di sini karena menjahit kain brukat ini menggunakan teknik menjahit stik balik. Jadi, kita satukan dulu bagian dalam dan bagian dalamnya berada di dalam. Jadi, kita menjahitnya di bagian yang bagusnya atau bagian luarnya. Karena jenis kain brukat yang Mami pakai ini adalah brukat mutiara. Jadi, ada manik-maniknya. Maka, perhatikan untuk nanti bidang jahitnya supaya jangan ada manik-maniknya. Nah, kalaupun ada, kita lepas dulu dengan menggunakan tang jepit. Nah, mudah saja ya caranya seperti ini. Jadi, untuk bagian belakangnya, kita jepit dengan tang pekat dan cabut. Jadi, tidak merusak kainnya kalau memakai teknik ini. Sedangkan kalau digunting, nanti kan kainnya jadi rusak atau bolong. Lanjut, untuk bagian lengan, sama saja. Caranya juga sama seperti untuk bagian badan. Yaitu, bagian yang bagusnya disapukan dengan bagian yang bagusnya. Lalu, kita kasih jarum pentul untuk kita jahit. Sekarang, kita mulai teknik menjahit stick balik. Jadi, menjahitnya dari tanda yang untuk bidang menjahitnya, yang diberi jarum pentul, kita lebihkan setengah sepatu mesin. Setelah kedua bahunya dijahit, dan juga bagian pinggir bajunya, Lalu, kita rapihkan sisa jahitannya dan gunting. Lalu, kita balikkan, dan hasilnya menjadi seperti ini. Untuk kita jahit kembali. Atau bisa kita setrika dulu, supaya lebih rapi nanti hasilnya. Untuk bagian lengan, menjahitnya juga sama caranya. Menjahitnya dilebihkan setengah sepatu mesin dari tanda jahitan. Lanjut, untuk menyatukan bagian lengan dengan bagian badannya. Kita pasang dulu jarum pentul pada bagian puncak lengan, dan pada bagian ketia. Kita satukan bagian luar kain dengan bagian luar kain. Lalu, kita beri jarum pentul untuk kita jahit. Jangan lupa dilebihkan setengah sepatu mesin jahit. Kemudian, kita rapihkan dulu sisa kainnya. Kita gunting kurang lebih 3 mm-an, untuk nanti kita lipat dan kita jahit dari bagian dalam kainnya. Jahit juga bagian lengan untuk yang satunya. Nah, sekarang untuk bagian depan bajunya. Gunting dulu kain berukas dengan cara menyerong. Lalu, kita jahit kasar. Untuk nanti kita tempelkan pada bagian depan baju, dan lalu dijahit. Setelah itu, kita rapihkan sisa kainnya dengan mengguntingnya. Nah, untuk bagian yang agak melengkung, untuk bagian depan bagian atas, dan juga bagian leher belakang, kita gunting dulu kecil-kecil. Setelah itu, jahitin di dulu bagian kain serongnya. Lalu, rapihkan kain serongnya ini dengan menjahitnya ke dalam. Jahit sekeliling lehernya sampai ujung. Dan akhirnya, beres sudah pembuatan bolero dari kain berukat. Mudah bukan? Selamat mencoba!